Intro Bisa buat Amerika kepanasan, negara anggota NATO ini malah belak-belakan ingin gabung Rusia-Cina. Gerak-geriknya sudah terlihat saat diminta bantuan Ukraina, tawaran ini yang membuatnya tergiur. Sebuah kabar mengejutkan dari aliansi militer pimpinan Amerika Serikat, NATO, yang melakukan manuver tak biasa. Dalam sebuah laporan terbaru, mengutip dari RT, negara anggota NATO mulai kepincut untuk bergabung dengan China dan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mengatakan bergabung dengan organisasi kerja sama Shanghai atau SCO adalah tujuan angkara. Hubungan kami dengan negara-negara SCO akan berubah ke posisi yang sangat berbeda setelah langkah selanjutnya. Demikian lapor Reuters pada 18 September mengutip Presiden Turki Tayyip Erdogan. Sebelumnya Erdogan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara anggota SCO selama KTT yang diadakan di Uzbekistan. Ditanya apakah Turki ingin menjadi anggota SCO, Erdogan berkata, tentu saja. Turki saat ini menjadi mitra SCO sebuah blok keamanan yang mencakup China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Erdogan mengatakan Turki memiliki hubungan sejarah dan budaya dengan Asia. Ia ingin berperan dalam SCO yang mewakili sekitar 30 persen dari PDB global. Setelah berdiskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada konferensi SCO, Erdogan mengatakan Moskow dan Ankara telah menyelesaikan ketidaksepakatan mereka mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dibangun di Akuyu atau Turki Selatan. Pada bulan lalu perusahaan energi Rusia Rostrom mengakhiri kontraknya dengan perusahaan Turki IC Iktas menuduh IC Iktas melakukan pelanggaran kontrak dalam pembangunan pabrik. Turki menandatangani kemitraan dengan SCO pada tahun 2013. Jika menjadi anggota SCO, Turki dapat memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja sama dengan negara-negara di blok tersebut, terutama Rusia dan China. Namun sekutu Nato, Turki tentu tidak akan senang dengan langkah Ankara ini. Selama konflik Rusia-Ukraina, Turki diam ketika Barat menyuruhkan sanksi terhadap Moskow. Turki percaya bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina adalah melalui negosiasi. Menurut Global Times, tren ini menunjukkan meningkatnya nilai dan daya tarik grup BRICS serta menurunnya dominasi Barat di kancah internasional. Hwankow percaya bahwa nilai BRICS terletak pada kenyataan bahwa setiap negara anggota memiliki kekuatan dan kemampuannya sendiri untuk mempromosikan kerjasama dalam kelompok. Menurut Bank Dunia, Rusia adalah negara dengan cadangan gas terbesar di dunia, cadangan batu bara terbesar kedua di dunia, dan cadangan minyak dan gas kedelapan di dunia. Brazil memiliki beragam produk pertanian dan kaya akan sumber daya mineral. Keuntungan yang berbeda ini dikombinasikan dengan dorongan BRICS untuk bekerjasama di bidang-bidang seperti makanan dan pertukaran mata uang, membuat anggota kelompok tidak terlalu rentan terhadap krisis global. Menurut Global, setiap negara anggota BRICS adalah setara, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, berbeda dengan aliansi Barat ketika negara-negara besar selalu memiliki suara yang lebih besar. Media Global mengatakan bahwa media Barat mempromosikan konfrontasi antara blok ketika menggambarkan BRICS sebagai penyeimbang kelompok G-7 dan aliansi militer NATO. Pada awal bulan ini, majalah Amerika Serikat Newsweek menggambarkan saat NATO bersiap untuk ekspansi terbesarnya dalam beberapa dekade, Rusia dan China ingin menarik lebih banyak anggota ke grup. Pada akhir Juni, surat kabar Amerika Serikat The Hill menerbitkan sebuah artikel dengan judul G-7 tanpa persatuan bisa kehilangan kepemimpinan global untuk kelompok BRICS. Menurut Global Times, negara-negara di BRICS tidak ingin memimpin kelompok itu di jalur G-7 atau NATO ke-2. Tujuan BRICS adalah untuk mempromosikan keamanan global dan berkontribusi pada tata kelola ekonomi dari perspektif keterbukaan, inklusi, dan kerjasama yang saling menguntungkan. BRICS menentang kekuasaan dan hegemoni di mana hanya negara-negara besar yang memiliki suara dan negara-negara kecil harus mematuhi atau bahkan dimanfaatkan oleh negara-negara besar. BRICS bercita-cita untuk membawa keseimbangan pada tatanan global. Menciptakan platform tata kelola global di mana negara-negara berkembang memiliki tempat yang layak dan suara mereka dapat didengar. Inilah perbedaan antara BRICS dan kelompok barat. Secara global, kelompok G-7 digambarkan sebagai taman bermain negara-negara kaya. Sementara NATO masih terjebak dalam ideologi perang dingin dan konfrontasi antar blok. Tujuan G-7 saat ini hanya untuk menahan Cina dan Rusia. Sementara BRICS memiliki proses peninjauan yang ketat dan tidak dapat segera menerima anggota baru. Tetapi fakta bahwa Turki, anggota NATO, juga menyatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS sangat memprihatinkan. Saat ditanya bagaimana rencana Turki terhadap keanggotaan SCO, Erdogan berkata, tentu saja itu adalah targetnya. Turki yang juga anggota NATO saat ini hanya sebatas sebagai mitra dialog SCO yang beranggotakan Cina, Rusia, India, Pakistan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Setelah ikut serta dengan pasukan persatuan bangsa-bangsa atau PBB dalam perang Korea, Turki bergabung dengan NATO pada tahun 1952 dan menjadi benteng untuk melawan ekspansi Soviet ke Mediterania. SCO merupakan organisasi antarbangsa di kawasan Asia yang dideklarasikan pada tanggal 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Organisasi ini memupuk kerjasama antarnegara dalam bidang perbatasan ekonomi, energi, dan kebudayaan. Banyak yang berpendapat bahwa organisasi ini merupakan penyeimbang kekuatan dari organisasi NATO dan Amerika Serikat. SCO disebut menjadi benteng kekuatan Asia Tengah untuk menghalau pengaruh dan campur tangan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!